Intro Halo guys, kembali lagi bersama gue Endro Apa kabar kalian semua? Masihkah gerab menjadi korban ghostingan? Ngenes BTW, kali ini gue akan membahas alur cerita film komedi yang rilis tahun 2001 Berjudul The Animal Bercerita mengenai seorang manusia yang memiliki setengah organ hewan di dalam tubuhnya Bagaimana kakisahnya? Mari kita simak bersama-sama Tanpa basa-basi, tanpa bacot-kicot, belgidot, kotoran, codot, langsung ke film aja Kisah akan berfokus dengan seseorang bernama Marvin Dimana karena ia memiliki tubuh yang kurang bugar dan postur yang dibawah standar Ia mendapatkan perlakuan kurang mengenakan dari berbagai jenis kalangan makhluk hidup Mulai dari anjing tetangganya Pak tua yang kerap jogging dan berpapasan dengannya Anak-anak kompleks yang memandangnya sebelah mata Bahkan salah satu teman kantornya yang merupakan seorang anggota kepolisian Yang kita panggil saja dengan Supri Ia juga berperilaku semena-mena terhadapnya Namun, meskipun hidup di dunia dengan mendapatkan gaca kehidupan yang ampas Alias sudah miskin dan gak good looking sama kayak saya Marvin tak patah semangat untuk meraih cita-citanya menjadi seorang anggota kepolisian Dan untuk keempat kalinya Marvin pun mengikuti tes fisik ujian kelulusan Yang dimana dalam tes ini Kita ditunjukkan bahwa si Marvin ini merupakan salah satu golongan manusia yang mengikuti sekte pemikiran Zero Logic Namun sangat disayangkan Lagi-lagi Marvin gagal lulus ujian Dan seperti di tahun-tahun sebelumnya Ia pun ngompol Atas hal tersebut, beberapa orang semakin menyepilikannya Namun untuk saja, ia memiliki teman yang selalu menyemangatinya Dan memberikan atmosfer positif di hidupnya Mereka adalah si Fetty dan Miles Bertubi-tubi ke apesan pun telah Marvin hadapi Namun kali ini keberuntungan berpihak kebadanya Sebab, ia tak sengaja bertemu dengan idolanya yang merupakan seorang pecinta lingkungan bernama Rihanna Di toilet cafe tempat ia nongkrong dengan teman-temannya Kemudian ketika di rumah dan sedang menonton TV Marvin terpengaruh dengan iklan susu luwak yang dipercayai dapat meningkatkan kebugaran manusia Dan Marvin pun memesannya Esok hari pun tiba, si Marvin yang bekerja di kantor kepolisian Sebagai petugas pengumpul barang bukti Harus menjaga kantor polisi sendirian Karena teman-temannya mengadakan sebuah pertandingan softball Namun tiba-tiba datanglah sebuah panggilan Yang meminta pertolongan atas tindak perampokan Marvin pun segera melakukan panggilan melalui pengeras suara Namun tidak ada satupun anggota kepolisian yang merespon panggilan tersebut Sehingga Marvin memutuskan untuk pergi ke lokasi perampokan seorang diri Lalu pak produser menulis skenario aneh Dengan memasukkan seekor anjing laut yang menghadang Marvin di tengah jalan Marvin pun banting setir dan mobilnya terjatuh ke dalam jurang Alhasil Marvin mengalami beberapa patah tulang Untungnya seorang pria misterius menyelamatkannya Ia melakukan sebuah operasi besar dengan mengimplantasi organ-organ hewan ke dalam tubuh Marvin Setelah selesai Marvin pun kemudian dikembalikan ke tempat semula Ia pun siuman dan segera pulang ke rumah Dimana hal aneh terjadi Anjing tetangga Marvin yang mulanya galak terhadapnya Kini takut melihat Marvin sampai terkencing-kencing Dilanjutkan ia pun bergegas mandi Dimana disini kita diperlihatkanlah bekas jahitan menyilang di bagian belakang tubuhnya Bahkan stamina dan daya tahan tubuh Marvin kini meningkat pesat Sampai-sampai ia melakukan drag race dengan penunggang kuda Kemudian saat tak sengaja bertemu dengan Riana Ia bertingkah seperti anjing setelah melihat mainan anjing Mengetahui hal aneh terjadi pada tubuhnya Marvin pun menemui Miles Yang kini bekerja di sebuah bandara Namun saat itu juga Indra penciuman Marvin mencium aroma narkotika dari salah seorang yang lewat Atas kejadian tersebut Marvin pun dipromosikan menjadi anggota kepolisian Dan aksinya ini menyebar luas di masyarakat Hingga ia pun menjadi sorotan media Menyadari bahwa kemampuan Marvin telah menarik perhatian publik Yang mungkin saja dapat membahayakannya Sang dokter yang menyelamatkannya pun menemuinya Dan membujuknya untuk ikut bersamanya Akan tetapi Marvin menolak Sang dokter pun bertindak dengan menulupnya Kemudian dibawalah Marvin di rumahnya yang berada di tengah hutan Di sana terdapat banyak sekali fasilitas kehewanan Sang dokter menjelaskan apa yang telah ia lakukan kepada tubuh Marvin Ia juga mengimbau ke Marvin Bahwa sisi kemanusiaan Marvin akan sulit mengontrol Jiwa kehewanan yang kini ia miliki Maka dari itu sang dokter menyuruh Marvin untuk menetap di rumahnya saja Namun Marvin menolaknya Keesokan harinya ketika Marvin bekerja Supri yang kini menjadi pengawasnya Memberikan himbawan agar Marvin tak bertindak aneh-aneh Marvin pun kemudian mengerjakan tugas pertamanya Yang tak disangka-sangka ketika itu Marvin melihat cewek seksi yang lewat Yang hal ini mengakibatkan sisi kehewanannya keluar Setelah hal tersebut Marvin kemudian mengunjungi tempat Riana Ketika disana ia melihat ikan Ia pun bertingkah anarkis Bahkan terlihat ia kini bisa berbicara bahasa hewan Dan memberi makan seekor anak kalkun Sementara Riana mengenalkan hewan-hewan yang dimilikinya Seonggok simpanse pun terlihat tidak menyukai Marvin Sehingga terjadilah pergulatan di antara mereka berdua Hari pun terus berlanjut Ketika pagi tiba Marvin terbangun di salah satu toko daging Dengan perut yang sudah membesar akibat kebanyakan makan Panik dengan hal ini Marvin segera menemui dokternya Marvin pun menjelaskan tentang apa yang dialami tubuhnya Sang dokter mengambil kesimpulan Bahwa respon tubuh Marvin kini semakin kehewan-hewanan Kemudian sang dokter pun menjelaskan Bahwa naluri binatang Marvin akan melemah Jika Marvin dalam keadaan kenyang Keesokan harinya Marvin pun bertugas bersama Suprigas Ketika para gangster mencoba mengganggu mereka Marvin pun beraksi Dilanjutkan dengan mereka berdua mencoba Memecahkan kasus pencurian traktor Namun saat itu juga Marvin yang melihat seekor kambing Merasakan kesakian yang biasa di luar Selanjutnya mereka kemudian bertemu dengan Riana Supri mengajak Riana untuk makan malam Namun Riana menolaknya Dengan dalih ia sudah janjian dengan Marvin Mereka kemudian menghadiri acara amal tahunan wali kota Namun Marvin yang melihat seekor kucing Seketika menjadi buas Ia mengejarnya yang hal ini menyebabkan terjadinya keributan Atas tindakan Marvin ini Ia dianggap oleh Supri telah gagal dalam masa percobaannya Bersamaan dengan pernyataan tersebut Marvin mendengar suara teriakan minta tolong Bergegaslah ia berlari untuk menyelamatkan seorang bocah yang tenggelam Dengan berenang selayaknya lumba-lumba Dan seketika ia pun menjadi sorotan publik Singkat cerita Marvin pun makan malam dengan Riana Seorang pelayan disana mencoba mendekati Riana Marvin pun tak tinggal diam Saat Riana pergi ke toilet Dengan naluri hewannya Segeralah Marvin menandai tempat Riana dengan air kencingnya Bahkan aluri keberingasan binatang Marvin pun juga muncul Saat ia melihat tubuh Riana yang molek Marvin pun lekas pamit izin ke kamar mandi Namun untuk kedua kalinya hal ini terjadi lagi Marvin yang sehabis dari kamar mandi Harus izin lagi Disini sang pelayan masih mencoba untuk menggoda Riana Marvin tak tinggal diam Ia pun langsung menyeruduknya saat akan pulang Setelah makan malam yang sungguh membinatangkan ini Marvin mengantar Riana untuk pulang Dengan berbekal sebuah kecupan dari Riana Tak lupa Marvin pun kemudian mengencingi rumah Riana Sungguh membinatangkan Malam pun berlalu Esok harinya Marvin terbangun di sebuah peternakan Dengan tak memakai pakaian Bertepatan dengan hal itu Ketika Marvin sudah sampai kantornya Seorang peternak setempat melapor ke polisi atas kematian beberapa hewan ternaknya Marvin pun kemudian dipanggil oleh atasannya Dimana ia ditunjukkan hasil penggambaran dari terduga pelaku pembunuhan hewan Yang sangat mirip dengan dirinya Mempertimbangkan hal tersebut Marvin pun disuruh cuti untuk sementara waktu Singkat cerita Karena tak terlihat begitu lama Riana yang khawatir dengan keadaan Marvin bergegas menemuinya Terlihat rumah Marvin sekarang seperti rumah berang-berang Disini kemudian Riana mencoba untuk menenangkan Marvin Sampai malam pun tiba Suasana dan udara dingin di malam itu membuat kehewanan Marvin pun muncul Marvin menyuruh Riana untuk mengikatnya Agar tak terjadi sebuah tindakan yang menyodokkan Dan paginya malah ia terbangun setelah diketahui Mereka berdua habis melakukan perkintoyan Bersamaan dengan hal itu Polisi setempat mendatangi rumah Marvin Atas kasus matinya hewan ternak semalam Yang diduga merupakan ulah dari Marvin Marvin pun kabur ke arah hutan Masyarakat setempat pun juga ikut mengejarnya Namun karena berbahaya Supri mengimbau agar para masyarakat tetap berkumpul dan tidak berpencar Sementara itu di sisi lain Marvin memergoki sang dokter yang juga mencoba untuk menangkapnya Mereka kemudian berlari bersama namun sang dokter terjatuh dan menyuruh Marvin untuk meninggalkannya saja Kemudian Marvin melihat sebuah daging yang terpanggang dan itu merupakan sebuah jebakan Untung Marvin dapat menghindarinya dan terjadilah kejar-kejaran antara Marvin dan Supri Sampai mereka tibalah di sebuah jurang Supri yang tetap mengejarnya hampir saja terjatuh Karena gak tega si Marvin pun menolongnya Akan tetapi Supri malah masih berniat untuk membunuh Marvin Bersamaan dengan hal itu tiba-tiba Yep, ternyata Riana juga merupakan manusia setengah binatang Dengan dokter yang sama dengan Marvin Marvin pun kemudian bilang Dan di tempat tersebut mereka pun kemudian bermesraan Akan tetapi para masyarakat memergoki mereka dan berniat untuk membunuh mereka Miles yang merupakan salah satu sahabat Marvin pun mencoba menyelamatkannya Dengan mengakui fitnahan-fitnahan masyarakat terhadap Marvin Bahwa itu adalah ulahnya Namun karena ia merupakan warga minoritas Ya pasti taulah Masyarakat pun tak mau berurusan dengannya Selang beberapa tahun kemudian Kita ditunjukkan dengan Marvin dan Riana yang kini telah dikaruniai anak Dan melalui TV mereka menyadari sebuah fakta Bahwa ternyata Yolanda si gadis Susu Luwak Juga merupakan manusia setengah hewan Yang berarti selama ini Susu Luwak tersebut dihasilkan langsung oleh Yolanda Sungguh mengkenyalkan Dan film pun berakhir Oke guys Sampai disini saja ya Terima kasih telah menonton Dan menontonlah untuk mendapat terima kasih Sesuai semuanya Bye Sub indo by broth3rmax